Intro Sahabat rematerkasih, hari ini Senin 11 Juli 2022 adalah peringatan wajib Santo Benediktus Abbas Bahan renungan mengatu dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1 dengan tema Sivis Pacem Parabilum Kontingen Garuda atau Konga adalah pasukan perdamaian Indonesia yang menjalankan misi perdamaian dunia bersama negara-negara lain yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB Indonesia mulai turut serta sebagai pasukan perdamaian PBB semenjak tahun 1957 hingga sekarang ini sebagai pasukan perdamaian tentu saja mereka dilengkapi dengan persenjataan yang memadai agar siap menghadapi peperangan beri bahasa latin mengatakan Sivis Pacem Parabilum Artinya, jika engkau mengharapkan perdamaian maka engkau harus siap berperang Sahabat rematerkasih, seperti hanya pasukan perdamaian PBB berharap agar semua manusia di dunia hidup damai demikian pula dengan Yesus Ia sungguh mengendaki agar seluruh umat manusia bisa hidup damai Sebelum sengsara dan wafatnya Yesus pernah bersabda kepada para murid Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahteraku ku berikan kepadamu Dalam mempersiapkan para murid menghadapi berbagai macam pencobaan Yesus juga pernah bersabda Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku Dan ketika mengutus para murid Yesus bersabda Damai sejahtera bagi kamu Sama seperti Bapak mengutus aku Demikian juga sekarang aku mengutus kamu Apabila kehadiran Yesus dan perutusan kita Sungguh untuk menghadirkan damai di dunia ini Mengapa dalam Injil hari ini Yesus bersabda Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi Aku datang bukan untuk membawa damai Melainkan pedang Sahabat remater kasih Mewujudkan damai adalah misi Yesus dan kita semua sebagai murid-muridnya Namun dalam kenyataan Tidak dapat dipungkiri Bahwa karya Yesus dan kita Untuk mewujudkan kehidupan damai Kadangkala menimbulkan pertentangan Perpecahan Permusuhan Atau perang Anak laki-laki Terpisah dari ayahnya Anak perempuan dari ibunya Dan menantu perempuan dari ibu mertuanya Itulah sebabnya Yesus bersabda Bahwa ia datang bukan untuk membawa damai Melainkan pedang Pedang yang dibawanya Memisahkan kita Dari mereka yang menolak Yesus Dan misinya Untuk mewujudkan kehidupan yang damai Semoga Dalam mengikuti Yesus Kita senantiasa berani Ambil bagian Dalam mewujudkan kehidupan yang damai Walau ada resiko Menghadapi Keterpisahan Perpecahan Atau bahkan Permusuhan Dari orang-orang di sekitar kita Sifis pacem Para bilum Allah memberkati keluarga kita Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Keluarga kudus Doakanlah kami Sahabat Krimah Sampai jumpa Dalam program berikutnya